Selain terkenal sebagai kota hujan, Bogor memiliki banyak kuliner legendaris yang bisa kamu coba loh Fems. Berbagai kuliner berjejer dan bisa kamu nikmati satu per satu. Dan inilah 5 kuliner legendaris Bogor yang wajib kamu coba versi ragam Indonesia. Sudah pernah makan laksa Bogor ini? Cobain deh kalau belum. Bahan utamanya adalah bikun yang diberi kuah kuning Fems. Rasanya gurih. Selain itu ada tambahan oncom dan bahan lainnya. Jadi makin tambah mantap deh. Laksa sangat lezat dinikmati ketika masih hangat Fems. Apalagi ketika udara sedang dingin. Kalau kamu tertarik silahkan jalan-jalan ke Bogor ya Fems. Selanjutnya ada asinan Bogor. Asinan Bogor ini lebih bervariasi karena buah yang digunakan bukan hanya satu macam. Ngomongin soal asinan Fems, makanan ini sudah ada sejak dulu loh. Hudapan ini dipengaruhi dari bangsa Tionghoa. Nama asinan juga dipengaruhi oleh proses pembuatannya Fems. Aneka buah atau sayur harus melalui proses penggaraman atau pengasaman. Cara ini juga menjadi cara agar buah atau sayur menjadi awet dan tidak mudah busuk. Surya Kencana terbukti dari pusatnya kuliner Bogor. Konon, jalan tertua di Bogor ini punya banyak regam kuliner. Meski di daerah Vecinan, tapi tenang kamu akan lebih banyak menjumpai kuliner yang halal kok. Susuri jalan daging danis ini dan mampirlah ke sate sum-sum dan ginjal Pak O'o. Jika biasanya sate berbahan daging ayam, kambing atau sapi, sate ini dari sum-sum sapi. Rasa sate yang unik dan menantang dan kelembutan sum-sum yang dilumuri oleh manisnya saus kacang spesial bikin lumer di mulut. Sate ginjalnya juga tak kalah enaknya Fems. Kenyalnya bikin nagih dan bikin pengen nambah terus. Bika Talubi merupakan oleh-oleh kekinian khas Bogor yang dicari wisatawan saat liburan ke kota hujan. Talubi singkatan dari Talas dan Ubi yang menjadi bahan dasar makanan ini. Karena Bogor adalah daerah penghasil Talas dan Ubi, gak heran bahan-bahan ini melimpah Fems. Selama ini untuk menikmati Talas dan Ubi hanya direbus secara langsung. Tetapi semakin berkembangnya teknologi, makin beragam pula olahan yang unik dan menarik dari bahan ini. Seperti Bika Talubi ini. Kuah kuningnya sangat menggoda. Berpaduan santan, kunyit, serai dan lengkuas jadi satu kesatuan yang nikmat. Enak disantar dengan paduan nasi. Isian soto yang berupa lidah, daging sapi, kikil, urat dan jeruan lainnya menambah nikmat rasanya. Kuah kuning soto yang kental menebar aroma gurih tak kalah mengundang selera. Sementara daging dan isiannya terasa lembut sehingga berpadu pas dengan kuah soto. Nasi panas bertabur bawang goreng cocok dari teman soto yang gurih ini. Terima kasih telah menonton!